Selamat datang kembali di podcast Merkun yang berjudul Restorative Justice dan PP Core. Saya Richard sebagai moderator, akan membantu jalanan podcast pada hari ini. Sedikit tentang podcast Merkun, ini merupakan salah satu sarana untuk menjelaskan pengetahuan tentang ilmu hukum yang seringkali timbul pertanyaan antara mahasiswa yang mengguruti bidangnya. Harapannya, dengan ada podcast ini, teman-teman yang menonton ini akan cerahkan dengan bahasan yang relatif. Nah, kita akan membahas episode kedua, yang berjudul Restorative Justice dan juga Tindak Bidana Korupsi bersama Kak Valdi dan Muhtadi. Baik, untuk yang pertama, ada Kak Valdi di sini. Jadi kita akan membahas kira-kira apa sih peranan jaksa dalam kantus PP Core. Oke, Richard. Jadi, dasar hukum untuk menangani PP Core sekarang itu UU nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak bidana korupsi. Dan juga UU nomor 25 tahun 2003, tentang tindak pidana pencucian uang. Oke, oke. Kira-kira ada nggak sih masalah tentang penanganan PP Core sekarang ini? Sekarang itu ada sih, Richard, masalahnya. Itu sekarang tuh hukum yang digunakan, belum mencerminkan aja tujuan besar dari pemberantasan korupsi. Yaitu melindungi aset negara dengan cara pengembalian kerugian negara. Nah, pengembalian uang F, maaf, pengembalian kerugian tersebut kepada negara. Oke, jadi tadi belum mencerminkan itu ya. Kok bisa gini sih kira-kira, mungkin pada kepo juga nih teman-teman di sini. Ini tuh sebenarnya tuh karena hukum Indonesia tuh masih menganut konsep namanya retributif justice ya. Retributif justice itu memprioritasiin pembalasan kepada pelaku. Nah, ini tuh problematik. Soalnya, searing berjalanan dengan waktu, retributif justice ini tuh udah nggak selaras lagi dengan tujuan pemberantasan korupsi, yaitu pemulihan aset negara. Oke. Emang kenapa dan kira-kira konsep restoratif ini nggak diutamain dalam penandakan PP Core? Soalnya sekarang tuh ada miskonsepsi ya, kalau restoratif justice itu tuh artinya menghilangkan sanksi dari koruptor. Padahal konsep restoratif justice tuh nggak sama sekali menghilangkan sanksi pidana. Tapi restoratif justice tuh lebih mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada upaya pemulihan artibat kejahatan korupsi tersebut. Oke, oke. Menarik banget nih. Tapi kalau menurut Kak Faldini, kenapa sih penting banget menggunakan penandakan PP Core menggunakan restoratif justice tadi? Jadi gini, Richard. Soalnya menurut UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi itu sendiri tuh merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara. Karena menghambat pembangunan nasional, pertumbuhan, serta kelangsungan pembangunan nasional. Makanya tindak pidana korupsi ini tuh digolongin sebagai penjahatan yang pemberantasannya harus dilakuin secara luar biasa, Richard. Oke. Kalau gitu, kalau menurut Kak Faldi, harusnya benar tuh kayak gimana sih dalam pemberantasan korupsi ini? Harusnya tuh ya, peran Jaksa dalam memberantas korupsi ini tuh harusnya tuh Jaksa mengedepankan restoratif justice sebagai cara untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi. Hal ini tuh dikarenakan daripada membuat pelaku tindak pidana korupsi jera, lebih baik untuk mengembalikan duit tersebut kepada negara. Oke. Kira-kira kondisi peranganan tipikal sekarang tuh udah menggambarkan kayak gitu belum sih? Atau arahnya udah ke situ belum sih kira-kira? Untungnya sih ya, sekarang sih udah sedikit ke arah situ ya. Soalnya sekarang tuh peranganan perkara tindak pidana korupsi itu diprioritasin pada perkara yang berskala besar dan tindak pidana korupsi itu juga harus dan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Hal ini tuh sesuai dengan penjelasannya Jaksa Agung RI pada pembukaan prakor Mahkum Japol pada 4 Mei 2010. Dimana diharapinnya sih sekarang dan ke depannya ya, peranganan perkara tindak pidana korupsi tidak saja menimbulkan efek jera, tapi lebih mengedepankan upaya penyelamatan keuangan negara agar kinerja jajaran tindak pidana khusus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Institut Kejaksaan RI. Wah, terima kasih banyak nih. Mungkin teman-teman di sini pastinya jadi lebih paham lagi nih. Nah, kita bergeser sedikit ke bahasa selanjutnya. Gimana sih contoh dan penerapan restoratif dalam kasus TIPCOR? Silahkan, Mbak Tadi. Jadi penerapan mekanisme RIJ dalam TIPCOR bisa dilakukan pada tindak pidana korupsi yang mengibatkan kerugian negara dengan skala yang kecil. Terus dalam hal ini pelaku juga harus memiliki niat baik dan kesadaran dalam membalikkan uang hasil TIPCOR tersebut. Oh, begitu. Berarti tadi itu jelaskan kan kalau misalnya penerapan yang bisa dilakukan untuk menimbulkan dengan akibat kerugian negara dengan skala yang kecil. Kira-kira ada nggak sih batasan-batasan mengenai kerugian negara dengan skala yang kecil tersebut? Ya, ada batasannya. Ada skalanya juga. Dalam penelitian erongalasiakan di tahun 2014 dijelasin kalau kerugian negara dengan nilai yang kecil itu berkisar antara 50 juta sampai 300 juta rupiah. Oh, gitu. Nah, sebenarnya untuk penyelesaian kasus tindak pidana korupsi itu mahal nggak sih? Cukup mahal sih. Jadi, berdasarkan pasal 3 pengadilan TIPCOR, pengadilan TIPCOR berada di setiap ibu kotak atau kabupaten. Jadi, negara harus ngeluarin anggaran lebih kepada tersangka yang daerah hukumnya jauh dari pengadilan TIPCOR. Apalagi kalau korupsinya skala kecil bakal makin efektif. Makanya karena pengolahan negara yang tidak sebanding itu lebih baik menerapkan penyelesaian dengan industri gasit ya? Iya, benar. Tapi kalau untuk kisaran pengolahan anggaran yang dikurangkan negara itu untuk menangani satu kasus korupsi kira-kira berapa sih? Untuk kisaran penyelesaian yang berwenang untuk melakukan penyelesaian dan tidak pidana korupsi yaitu berkisar antara yaitu berkisar 200 jutaan rupiah. Hal ini sejalan dengan salah satu asas peradilan TIPCOR yaitu peradilan sederhana, cepat, dan berbaringan. Nah, bisa dilihat nggak sih apa itu asas sederhana, cepat, dan berbaringan? Jadi asas cepat itu berarti bahwa pengadilan tidak berlebihan dan tidak banyak seluk-meluknya. Dalam pasal 2, 4, kekuasaan kakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Dengan asas sederhana dalam pengadilan TIPCOR berarti sebagai pemeriksaan dan penyesaian perkara yang harus diimplementasikan secara efisien dan efektif. Kemudian mengenai asas cepat sendiri berarti bahwa pasal 2, ayat 4, kekuasaan kakiman, asas cepat ini berarti bahwa tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses pemeriksaan dan persidangan sampai bertahun-tahun. Dengan ini, pengadilan TIPCOR berarti sebagai salah satu proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dalam TIPCOR harus diharulkan daripada perkara-perkara lainnya agar proses pemeriksaan dari persidangan tersebut bisa dapat selesai dengan cepat. Terus juga sudah ditentu ini jangka waktu penyesaian dalam pengadilan TIPCOR, yaitu pada tingkat pertama dengan waktu paling lama 120 hari kerja. Kemudian pada tingkat banding, itu pada dengan waktu 60 hari kerja. Kemudian dalam tingkat kasasi dengan waktu paling lama 120 hari kerja. Dan yang terakhir pada tingkat peninjauan kembali diselesaikan dalam waktu paling lama 60 hari kerja. Jadi total penyesaian perkara dalam TIPCOR ini dengan waktu paling lama 360 hari atau 1 tahun. Tapi dari situ bisa lebih cepat juga sih kalau perkaranya enggak sampai tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Kemudian mengenai asas biaringan itu sendiri berarti bahwa dalam mencari keadilan, seorang tidak memerlukan biaya yang mahal agar keadilan dapat diraih oleh seluruh rakyatnya. Mengingat penanganan perkara tindak pendana korupsi mahal, maka negara harus mempertimbangkan suatu tindak pendana korupsi, bisa dilanjut ke persidangan, atau menerapkan penyesaian perkara dengan menggunakan metode restoratif justice, jika penanganannya, jika kerugian negaranya kecil. Oh gitu ya. Jadi penerapan restoratif justice itu dalam penyesaian perkara tindak pendana korupsi itu dengan nekrogen yang kecil merupakan penerapan yang paling cocok ya? Iya gak sih? Iya, iya benar. Jadi RG ini merupakan penerapan yang paling cocok dalam penyesaian kehidupan korupsi dengan nekrogen yang kecil. Oke. Penerapan restoratif justice ini dalam TV Corp berarti lingkupnya bisa diterapin di mana sih? Lingkupnya ini dapat diterapin di tingkat penyelidikan, tingkat penyelidikan, sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Oh begitu, sangat gelas banget sih pemaparannya. Baik, sekian pemaparan mengenai penerapan restoratif justice dalam TV Corp. Pastinya makin banyak penasaran dong ya. Belagi kita akan kelihatan bintang tamu untuk kepercayaan selanjutnya. Jadi, stay tune dan terima kasih atas ansurisnya teman-teman. Sekian terus Podcast Merkun.